Pasukan Ukraina mulai melakukan serangan balik super besar yang beberapa waktu lalu sempat diinformasikan. Pasukan Ukraina mulai menyerang wilayah selatan yang kini dikuasai Rusia. Rusia mengatakan serangan tersebut dilakukan dengan bantuan kekuatan senjata dari Amerika Serikat. Serangan balasan Ukraina itu mengakibatkan korban tewas hingga kerusakan parah. Wakil kepala misi Rusia untuk PBB Dmitry Poliansky mengatakan senjata barat Amerika telah memberi kemampuan untuk menyerang daerah tersebut. Ia menambahkan serangan semacam itu bisa menarik kecaman tegas. Serangan Ukraina tersebut diluncurkan pada Senin 11 Juli 2022 di kota Novaya Kakovka yang telah dikuasai oleh Rusia. Sementara Vladimir Leonyev, kepala administrasi kota juga mengungkap kondisi wilayahnya selesai penyerangan. Leonyev mengatakan 7 orang tewas dan 70 orang lainnya terluka. Hal itu disampaikan oleh Leonyev pada selasa 12 Juli 2022. Sebelumnya, gudang pupuk diledakan oleh sebuah serangan hingga merusak beberapa rumah dan situs sipil lain seperti pasar dan rumah sakit. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!